hai 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 semuanya kembali lagi ke channel dapur sawi di video kali ini dapur sawi mau berbagi resep bumbu urap tumis yang gurih dan sedap yuk simak cara membuatnya pertama-tama siapkan bahan bumbunya ada kelapa parut bawang merah bawang putih kencur daun jeruk cabai rawit cabai merah besar garam penyedap rasa dan serbuk kunyit bahan sayurnya ada daun keningkir kol wortel bayam tauge kacang panjang tahu dan telur puyuh langkah pertama rebus telur puyuh setelah matang angkat dan kupas kulit lalu sisihkan selanjutnya marinasi tahu dengan penyedap rasa dan serbuk kunyit lalu goreng sampai kuning kecoklatan lalu angkat dan tiriskan selanjutnya serut wortel atau potong kore api lalu potong-potong kol potong-potong kacang panjang peti bayam lanjut peti daun keningkir setelah itu haluskan dua cabai dan dua bawang ditambahkan kencur lalu sedikit air lalu blender bisa juga diulek setelah semua bahan siap lanjut untuk memasak menggunakan api kecil siapkan wajan tanpa minyak tumis bumbu halus masukkan daun jeruk lalu masukkan kelapa parut aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata lalu masukkan bumbu penyedap ada garam penyedap rasa dan serbuk kunyit aduk-aduk terus sampai kelapa matang dan sampai kelapa berubah warna lalu koreksi rasa angkat dan sisihkan selanjutnya rebus air tambahkan garam setelah mendidih rebus tauge sebentar saja lalu angkat lalu rebus wortel sampai layu rebus kol dan rebus kacang panjang lanjut rebus bayam dan rebus daun keningkir lalu sajikan bahan rebusan dengan bumbu tumis sayur urap siap dihidangkan semua bahan dan bumbu yang digunakan bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan ya karena setiap kebutuhan dan selera setiap keluarga berbeda-beda dan terima kasih yang sudah mampir di channel dapur sawi semoga resepnya bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel dapur sawi dengan cara subscribe like share komen dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari dapur sawi selamat mencoba dan nantikan resep selanjutnya dari dapur sawi terima kasih